Apakah Mas Opik itu super marah atau hanya persoan prinsip? Mas Opik marah mas siapa? Mas Opik mah gak bisa marah orang-orang yang salah. Nah, dalam media sih tadi ada kemarahan, ada apa gitu mbak. Ada kodokan profesional gitu mbak. Nah ya. Satu pertanyaan saya. Mas, mas. Adanya orang ketiga kita tidak bisa nutupin fakta lagi, apalagi orang ketiganya udah ngaku kan. Ya, jadi kalau mas orang ketiga tanyakan ke Mas Opik atau orang ketiga itu. Untuk sebatas lain saya, menata hidup sehingga memutuskan untuk berbiasa itu hal yang luar biasa. Hal yang sangat sulit. Karena mbak Inah ini pagi dan ngakui mbak Inah video call-an yang M ini. Itu tanya ke mas Opik sama perempuan itu gitu kan. Tanyanya ke sana. Yang perlu dipertanyakan pada sekarang dia gak ngaku katanya sudah di nikahin. Terus tiba-tiba sekarang ngaku. Nah, itu aja. Kita aja bingung dengan statementnya. Apalagi saya harus berpendapat tentang hal itu. Mbak Inah, tapi mbak Dian sendiri komentar juga nih mbak Inah. Ya, dia cuma kaget aja. Cuma bilang ke saya mbak akhirnya ngaku. Udah gitu aja. Tapi mbak Dian sendiri dimarah-marahin sama YM lewat via WhatsApp bener gak sih mbak? Saya gak bisa komen masalah itu. Masalahnya bukan kapasitas saya membicarakan dua atau tiga. Tapi dia mbak, bicara dalam posisi bagian. Bahwa dia memiliki jam. Apa yang harus diatakan? Saам dia akan perhatihan. Sekarang selamat headin. Terima kasih.